Halo semuanya, halo sahabat youtube Selamat pagi, selamat bertemu kembali Bersama Bang Aris di channel Ondron Indonesia Kita berada di Kabupaten Bekasi Ini adalah area Di sekitar Cibitung Atau Simpang Susun Cibitung Nah, di depan sana ya Agak padat memang Pagi ini kita akan menunjukkan Ragi Karang, untuk satu keperluan Namun kita akan melihat disini Simpang Susun Cibitung Karena Simpang Susun Cibitung ini Merupakan Simpang Susun Yang cukup penting ke arah timur Nampaknya Simpang Susun kedua Yang penting untuk pertemuan Jakarta Autoring Road 2 Kalau yang Simpang Susun Cikunir Itu adalah pertemuan dari Jakarta Autoring Road 1 Dengan yang arus dari arah Jakarta Nah, yang keduanya adalah disini Di depan sana tuh Di bagian selatan Di bagian selatan sini Itu ke arah Setu Ada Setu Utara Setu Utara disana Ini bagian dari Jor 2 ya Jor 2 yang ke arah Cimanggis Nanti yang dari Cimanggis Atau Jagorawi Akan lewat disini Lewat disini Untuk menuju ke arah timur Jadi Cimanggis akan Motong ke Jatikarya Nanti akan ketemu Narogong Ketemu Setu Selatan Ketemu Setu Utara Disini Disini nih Setu Utara Pintu Pintu gate Di video kita sebelumnya Sudah ada Ram Off-Ram dan On-Ram Setu Utara Disitu akan masuk ke Kawasan Industri MM2100 Nanti di bagian utara Disini Ke arah utara Akan Menuju ke arah Tanjung Priok Nah itu yang akan Segera diresmikan Karena Seksi 2 Dan Seksi 3 Sudah hampir selesai Yang bagian sana Ini warna Ininya keren Apa namanya Ini Girder Baja Tapi yang model Melengkung Seperti ini Bentangnya Bentangnya Yang model melengkung Di sana Warnanya Orange Eye Caching Nah kalau ke arah sana Itu sebenarnya Sudah ada Sekitar 2,5 kg Sampai ke Telaga Asih Telaga Asih Merupakan Bintu pertama Tol Yang ada ke arah utara Tol Jor 2 Nah dari Telaga Asih Itu bisa keluar Kalau mau ke Jalan Raya Bekasi Ke arah Karawang Itu Atau Nanti mungkin Ke arah Cikarang 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 Karawang Dan seterusnya Atau balik lagi Ke lokasi Atau Lurus ya Nanti Tolnya Kalau Seksi 2 Dibuka Akan sampai Ke Arah Gabus Gabus Tol Gabus Kemudian Kita ambil lanjut Ke arah Tarumajaya Itu daerah-daerah Kabupaten Bekasi Lalu Setelah itu Ke arah Tanjung Priok Ini simpang susunnya Nah Sedangkan Yang Tarumajaya Ke arah Tanjung Priok Itu masih on progress Dan diharapkan Di akhir Tahun 2022 Tahun 2022 Itu tersambung Sehingga Nih Kendaraan-kendaraan Yang di sekitar sini Ini adalah kawasan industri Kawasan MM2100 Merupakan kawasan industri Tapi industri ringan Ringan Dalam artian Light Industries Itu adalah Mungkin hanya Pergudangan Kemudian Apa ya Assembly Seperti itu Mungkin ada assembly Kita tidak tahu Atau juga Cikarang Karena kalau yang berat Kan ada Asapnya Ada Mungkin ada Kegiatan pabriknya Seperti itu Yang benar-benar Produksi Kalau sini Mungkin tidak Karena kita tidak lihat Cerobong-cerobong Di sini Nah Kawasan industri Ini biasanya Kan menghasilkan Barang-barang Yang sudah di assembly Atau kawasan-kawasan Pergudangan Logistik Seperti itu Butuh Akses Infrastruktur Yang cepat Menuju ke Misal Ke Pelabuhan Pelabuhan Untuk keperluan ekspor Untuk keperluan Import juga Import spare part Dan lain-lain Nah nanti Di assembly Di sini Baru Dipasang Atau bisa juga Di ekspor langsung Di sinilah Pertemuannya Si Jor 2 Tersebut Di simpang susun Cipitung Jadi ini akan Jadi simpang susun Penting Kedua Ke arah timur Setelah Simpang susun Cikunir Dan itu Mempertemukan Jor 2 Dengan tol Jakarta Cikampek Tapi tidak MBZ MBZ sendiri Itu akan tetap Berlalu Sampai ke Kilometer 48 Tidak ada Sambungan Ke simpang susun Ini Nah Di yang Jor 2 Yang bagian selatan Kita Nanti itu akan Ketemu Dengan Jatih Dua selatan Nah Jakarta Cikampek Ini akan punya Jalur satu lagi Di bagian selatan Yang nantinya Akan tersambung Ke arah Sadang Dan itu Mulainya Dari mana Dari Jatih Asi Untuk Taman Mekar Ke arah sadang Yang Jatih Dua selatan Itu kemarin Sudah Sudah Selesai Sudah selesai Dan difungsikan Cuman Mungkin Perlu Masih Finishing Mungkin ya Kita tidak tahu Tapi waktu Lebaran kemarin Itu sempat Dipergunakan Untuk arus Balik kendaraan Atau Ya Arus Dari arah Bandung Ya Diarahkan ke situ Karena disini One way Waktu mudik Ya mungkin Jadi Nanti Si Jor Dua Itu ketemu Dengan Capek Dua selatan Di sekitar Burangkeng Atau Kalau tidak salah Setu selatan Dari sana Nanti arus Kendaraan Bisa Bertukar Atau Bisa memilih Jalurnya Masing-masing Ada Simpang Susun Burangkeng Kalau tidak Salah Oke Demikian Cerita tentang Si Simpang Susun Cibitung Karena ini Merupakan Simpang Susun Kedua Yang Lumayan Penting Nantinya Dan kita Akan lewat Di antara Container-Container Ini Salam Sehat